Kabar viral kali ini datang dari sebuah video yang tengah viral di media sosial yang mana memperlihatkan aksi sejumlah pengendara motor yang melakukan aksi bajing loncat dan menjarah sebuah truk. Aksi yang terekam oleh video kamera tersebut kini tengah viral dan diunggah oleh akun Instagram at Kabar Negeri. Terlihat, dalam keterangan unggah hub di akun Instagram tersebut mengatakan jika driver bus sampai memberi isyarat dengan membunyikan klakson telolet pada sopir truk dan juga warga sekitar jika terjadi penjarahan. Diketahui bahwa kejadian aksi bajing loncat tersebut terjadi di Jalan Raya Cilegon Anyer, tepatnya di Ciwandan, kota Cilegon, Banten. Terlihat dari video tersebut, para pelaku berjumlah empat orang yang masing-masing berboncengan menggunakan dua motor matik. Hingga terlihat pula, pelaku yang memakai kaos warna kuning langsung meloncat ke truk dan masuk ke bak truk yang mana tersimpan barang-barang yang tengah diangkut. Bukan hanya pria kaos kuning saja, namun pria berbaju hitam pun melakukan aksi yang sama meloncat ke truk dan masuk ke bak truk untuk menjarah barang. Aksi yang mereka lakukan tersebut dilakukan pada siang bolong yang mana tengah ramai kendaraan lalu lalang di sana. Bahkan, menurut keterangan unggahan tersebut, para pelaku bajing loncat itu pun sempat menutup plat nomor motor yang mereka gunakan agar tak diketahui. Melihat aksi para bajing loncat yang menjarah sebuah di truk di Cilegon tersebut, warganet pun langsung membanjiri kolom komentar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!